Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Ulama kondang dunia, Dr. Zakir Naik terusir dari negara asalnya India karena tuduhan yang bersifat politis yaitu ekstremisme dan pencucian uang yang mana kedua tuduhan itu sulit untuk dibuktikan dan telah dibantah pulak oleh beliau. Dr. Zakir Naik yang pernah tinggal di Arab Saudi selama 10 tahun sebelum ini, setelah terusir dari India lantas bermukim di Malaysia dan telah memperoleh status permanen residen. Ada beberapa negara yang menolak kehadiran Dr. Zakir Naik setelah terusir dari India. Negara seperti Inggris, Bangladesh, dan Kanada. Oleh karena jasa baik Malaysia bersedia menampung Dr. Zakir Naik maka beliau merasa sangat berterima kasih dan berhutang budi pada negara Malaysia yang pernah disebut Dr. Zakir Naik. Semua negara Islam mempunyai masalah yang berbeda-beda dan Malaysia dengan segala pro kontranya adalah negara Islam terbaik untuk tempat tinggal dan menetap di antara semua negara Islam yang bermasalah tersebut. Bagi Dr. Zakir Naik tingkat ketaatan beribadah sebagai negara Muslim non-Arab maks Muslim Malaysia berada di atas rata-rata negara-negara Muslim lainnya dengan indikasinya adalah tingkat presentase yang tinggi dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid. Menurut Dr. Zakir Naik, biaya hidup di Malaysia yang sangat ekonomis jauh lebih murah daripada di negara-negara Muslim di Timur Tengah menurut Dr. Zakir Naik. Bagi Dr. Zakir Naik, Malaysia adalah negara indah pemandangannya yang mempunyai banyak atraksi wisata menarik. Di samping Dr. Zakir Naik menambahkan bahwa Putra Jaya Kota di mana beliau tinggal saat ini adalah kota Muslim terbaik di dunia untuk tinggal karena di kota itu tidak ada minuman keras kehidupan malam seperti nightclub dan tidak ada daging babi sehingga kaum Muslim di Putra Jaya bisa menjalankan ibadahnya dengan lebih khusus. Jadi kesimpulannya, bagi Dr. Zakir Naik, Malaysia sebagai negara keduanya adalah negara terbaik untuk menetap dan tempat untuk tinggal sekaligus untuk berdakwah Islam karena suasanya keislamannya yang sangat dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.